adalah motor serba 10 katanya selamat pagi sobat kawin semuanya jumpa lagi dengan Tommy disini pagi hari ini cuaca di kota Bandung cukup endung tapi udaranya sejuk pagi hari ini saya kedatangan sebuah motor listrik lagi dan ini motor listrik ini katanya sangat langka dan indenya minimal 1 bulan minimal loh 1 bulan loh mau tau motor listrik apa nih ikutin terus sampai dengan selesai nah motor listrik apa yang sangat langka dan susah dapetinnya ini dia kita lihat mirip apa ya naik dikit naik dikit naik dikit loh Vespa Vespa emang ada motor listrik kita naik lagi nah ini dia ternyata Uwinfly bro jadi ini adalah Uwinfly T3 selamat menikmati 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 sepatutnya Sedang lebarnya ini sampai ke sana tadi itu sekitar 40 cm Sedangkan jarak terendah itu sampai ke atas itu Nah ini ke sini itu cuma 18 cm Jadi sangat pendek dengan jarak tanah ya Jadi hati-hati dengan polisi tidur untuk sepeda motor Yuen KT3 ini Ini yang kita dapatkan warna blue dove ya Nah kita langsung ke bagian depan Dari Yuen KT3 Kita langsung ke bagian depan Ini dia nih Ini kaca loh Plastik kaca sih nih Mirip kaca mirip plastik nih Ini lampu depannya lihat nih ya Ini lampu dekat lampu jauh nih Lampu-lampu jauh Kita ke bawah ada ornamen seperti ini Ada tulisan Yuen Ply Naruh platnya nggak ada Oh iya Sobat Kawi Ini belum bisa punya surat-surat ya Ini belum ada suratnya Jadi kalau nanyain suratnya mana S10K nyaman nggak ada Karena ini belum ada suratnya Nah disini ada lubang angin seperti bespa Ini banyak plastik material plastik ya Ini kemudian lampu Sen Sennya masih bolam Ini masih bolam Oke Kita ke bawah Dan ini ada ornamen Kayak jambol ya Sini ya Lucu nih Di bagian bawah Remnya bro Nih Gede nih Gede ya Tuh Rem cakram bagian depan Gede Ini Sama pelaknya gedenya Sama pelaknya Ini nempel di pelak Lihat nih Ini nempel di pelak nih Jadi sepertinya nggak bisa diganti nih Karena ada nempel sama pelak nih Nampelnya pelak Kemudian Ban depan ukurannya 3 10 inch 3.0 10 inch Ini bagian depan dari Uwinfly T3 Kita ke bagian samping Oke Kita ke bagian samping dari Uwinfly T3 Ini ada list chrome Panjang disini-sini Dan ini adalah untuk Penumpang belakang Nih ya Dan ini ada Oke Ada standar Biasa Dan ini nggak ada Engine-nya disini Disini ada Ornamen silver-silver Plastik Ini ada Apa namanya Penyangga Tengah Dan disini Kayak cuman dulu Ini untuk buka jok ya Untuk buka jok ini Dan ada tulisan super Super Supernya Super Nah di bagian belakang ini Ini ada lampu Belakang Ini LED Ada list chrome juga List chrome ke bawah Ada lampu sen Ini masih bolam ya Ada masih bolam Ini masih bolam Lampunya Ada list chrome lagi disini Ada lampu disini ya Ini ada tempat plat Windfly Nah kita ke atas Ini pegangannya Besi ya Ini besi nih Bapak bilang besi banget Jadi buat narik gini Bisa enteng ya Oke ini bagian dari Belakang Eee Juinfly T3 Dan sampingnya sama Rem belakang masih trombol ya Sobat KB ya Masih trombol Kemudian Ukuran cina Ini tulisannya Aduh Sama Sama depan 3 10 inch ya Ring 10 inch Scobacker Scobackernya sih Agak keras dikit ya Sobat keras dikit Kita belum coba jarak jauh Ntar kita coba jarak jauh ya Dan ini ada list Chrome seperti ini Dan ada tulisan Super Oke Ini bagian dari Belakang Samping Wah ini udah Udah jelek nih tuh Lihat nih Wah tuh Ya kan Nah nih Cetacanya kurang bagus nih Ntar kita sebutkan apa sih yang Diminimalis di motor listrik T3 ini Nah di bagian Depan Nih di panel-panel Ini nih 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 tuh Ada apa saja Kita lihat yang pertama sebelah kiri nih Ini gak ada tandanya nih Ini adalah tombol mundur Tombol mundur Ya Ini lampu jauh Lampu dekat Ini kayak gini Ini lampu sen Ya Sen Dan ini Klakson seperti biasa Jadi motor ini dilengkapi dengan Tombol mundur Sekarang kita ke Stang samping kanan Tara Ini dia Ini untuk Menyalakan lampu Ini matiin lampu Ini lampu senja Ini lampu utama Oke Ini pemilihan speed mode 123 disini Ya Mode 123 disini Ini tombol P Nanti kalau P kita nyalain Ini untuk nyalakan Kita pencet Nanti kita nyala Dan ini Satu lagi nih Ini juga tombol doang Gak ada Gak ada tulisannya apa-apa Ini adalah Cruise control Jadi kita lari 40 Kita pencet ini Nanti akan Lari di 40 41 40 41 Sudah kita coba Ini adalah cruise control Nah kita lihat MAD nya ya Nah ini MAD nya Sorry agak Agak susah Dilihat ya Disini ada Tanda Sen kanan Sen giri Ya Oke Ini P Tanda P Ini kecepatan Nanti kecepatan akan berapa Disini P Jadi kalau Kita pencet Tanda hidupnya Akan jadi ini Ini artinya Ready to go Ya Ini adalah Speed nya Ya kelihatan Sorry ya Satu Dua Tiga Ini empat Mode nya empat Padahal empat nya mati Ini baterai Indikator baterai Ini Indikator Cara yang kita tempuh Berapa Nah ini akan Nol lagi Kalau kita matiin Nah ini akan Nol lagi Nah ini Jarat tempuhnya Sudah berapa Kita lihat ya Disini nanti akan ketahuan Ini 60 volt 60 volt Oke Jarat tempuhnya Sudah 287 km Jadi disini Motor ini sudah Jarat tempuhnya Sudah 267 km Jadi masih baru Motor listrik ini Oke Setelah ngomongin Soal Dimensi Spesifikasi Yang Bodi lah Ceritanya Kita ke Penggerak nya Dinamo nya Kita pakai apa Kita lihat ya Nah sobat kawai Setelah depan Belakang Samping Kita lihat joknya Ini dia joknya Joknya ampuh sih Tapi tipis Tuh Kena nih Joknya tipis Tipis banget Joknya tipis banget Oke Joknya tipis Yang belakangnya Tuh Sama tuh Ini kalau berat Sobat kawai Di atas berapa kilo Naik ini Akan mentok disini Tuh Tuh Akan kena bodi nya Oke Akan kena bodi nya Dari jok Kita beralih ke kompartemen nya Kita lihat ya Kita buka Pakai ini Oke Nah ini dia kompartemen nya Ya Cukup luas Bisa untuk Nyimpen charger Bisa untuk Barang-barang Tapi helm gak ada Dan disini ada MCB Ini kompartemen dari Junflat T3 Oh iya lupa Ada satu lagi kompartemen Lagi disini Kita buka ya Disini nih Kita buka nih Ada kompartemen Satu lagi disini Kita buka Tara Ini dia Ada kompartemen Di depan mirip Sepak banget kan Ada kompartemen disini Dan ada USB Disini nih Ini USB ya Ini USB Disini Ada kompartemen Disini Oke Ini dia Tuk Kita kunci lagi Ambil Jadi ini bisa Tiga kunci Kunci ini Kunci kompartemen Sama bagasi bawah Dan di bawah ini Ini karpet ya Ini karpet Jadi bisa dibersihin Kapanpun aja Bisa dibersihin Ini karpet Jadi kalau kotor Tinggal diambil Nanti Dikeplak-keplak Dicuci Langsung pasang lagi Ini adalah tempat ngecas Ngecasnya disini Karena ini SD lah Di dalam-dalam sini Jadi gak bisa dikeluarin Ya Ini tempat ngecas Jadi nanti Charter colok kesini Nih masuk kesini Ini Tempat ngecasnya Dari Uwinve T3 Nah Ini Dinamo Dari T3 Ya Mereknya JYX Nih Mereknya JYX 800 Watt Jadi ini cuman 800 Watt Sobat KW Gak nyampe seribu Ini cuman 800 Watt 800 Watt CYX Oke Dan disokong dengan Sayang Kita lihat Ini menggunakan Baterai SLA 60 Volt 20 Amper Jadi Masih SLA Kepanjangannya Cari sendiri deh Nanti saya takut Pengucapannya Salah nantinya ya Jadi ini masih SLA 60 Volt 20 Amper Di spesifikasi iklan Ya Di spesifikasi iklan Motor ini tuh Mampu Menempuh Kecepatan 60 km per jam Maksimal Dengan jarak tempuh Sekitar 60-70 katanya Dengan bobot Yang bisa diangkut Adalah 240 kg Nah kita lihat Besok Kecepatan maksimal berapa Saya belum coba motor ini Karena Baru datang Jadi akan kita Di video berikutnya Akan kita coba Kita sampaikan Gimana rasanya Mengendarai Unify T3 Sobat KW Ini adalah Adapter Dari Unify T3 Kita lihat berapa Watt ya Nah bagi sobat KW Yang masih Sekitar Ini dia nih Tuh Sekitar 230 Watt ya Ini ya 230 Watt Artinya Kalau 60 Volt 20 Amper 5 jam nih Dari 0 ya Ini bisa penuh Baterainya Karena ini charger Cuma 230 Kecil sih 230 Watt Kecil banget Model 60 Volt 20 Ahal Ini 230 Watt Oke Jadi rumah yang 900 Watt Aman lah 450 Watt Pasti aman Dengan menggunakan Charger Bawaan Dari Unify T3 Ini Nah Kalau Beli Unify T3 Ini Sobat KW Mendapatkan Dua Buah Remote Dua Buah Kunci Dan Buku Garansi Dan Panduan Nah Remote nya ini Sama Seperti Sepeda Motor Yang Lestrik Yang Lain Fungsinya Ini dia Ini untuk Alarm Atau Ngunci Ini untuk Menyalakan Tuh Nyala Tuh Nyari Diri Jauh Ini untuk Membuka Kunci Atau Mematikan Tuh Mati Nah disini Ada 3 fungsi Dari Remote Unify T3 Ini Ini untuk Kunci Jadi kalau Kita bawa Orang bawa pergi Ini Atau kita lupa Dia akan punya Laramnya ya Yang berikutnya Bawah ini Untuk menyalakan Jari-jari jauh Ini untuk Mematikan Juga untuk Memuka Kunci Jadi ada 2 fungsi Disini Dan ini Kunci biasa Oke Ini dia Bawaan Dari Unify T3 Unify T3 ini Adalah motor Serbah 10 Katanya Serbah 10 Kenapa Serbah 10 Ini dia Ini garansi Rangka Itu 10 tahun Garansi Dinamo 10 tahun Dan harganya 10 jutaan Jadi serbah 10 Nah Jika Sobat KW Berminat Membeli motor Listik ini Siap-siap Inden Agak laman Dikit ya Nah Sebelum beli Nah kita lihat Apa kelaman Dari motor Listik Unify T3 ini Nah sekarang Kita sudah Melihat Tadi Unify T3 Nah Ini harganya Sekitar 10 juta 800 10 juta 800 Kita lihat Apa saja Yang menurut saya Perlu diperbaiki Menurut saya Satu Ini Finishingnya Tidak bagus Pinggir-pinggirnya Pasar ya Kemudian Bahannya Dengar nih Oh bunyi Ya kan Tuh di materialnya nih Empuk Empuk nih Tuh Nah kan Empuk banget kan Tuh empuk Ini empuk nih Empuk Yang keras ini doang nih Keras ini ya Gitebal nih Gitebal Tapi yang ini Empuk dan juga Finishingnya Lihat nih Lihat nih Tuh Lihat ya Nah oke Dan ini Ini plastik ya Bukan besi ya Ini plastik Kemudian yang kedua Gampang kusam bos Kalau untuk yang warna ini Lihat nih Sudah kusam nih Terus yang kalau dikit Sudah baret nih Nih ya Warnanya cepat kusam Lihat nih Warnanya cepat kusam Oke Berikutnya Cok Ini cok Empuk banget Ini Tuh Kita duduk aja Ini udah kena Bunyi Kita dengar Nih udah kena Ini Jadi ini joknya Kalau Sobat KW beli Sebaiknya Gak dibusa Karena emang ini Empuk banget Kalau tinggal lucu lagi Warnanya coklat Itu cukup lucu Jadi Ini sebenarnya sih Harga 10,8 Sudah worth it Sebenarnya Cuman kalau Puas gak puas Tadi ya Cuman dikit lah ya Pertama Kalau memang Mengenceng Ganderah kontrolnya Ya Kalau pengen lebih enak duduknya Ganti ini Tapi kalau body material Tidak bisa diganti Ya Ini Lihat Oke Lihat nih Kan ya Oke Cukup lucu simpel sih motor ini Dan Nah ini dia nih Garansinya 10 tahun Garansi rangka Garansi dinamo Itu dinamo itu 10 tahun katanya Garansinya Jadi sampai 10 tahun Motor ini Masih bisa digunakan loh Jangan khawatir ya Motor listrik sekarang Sudah banyak spare partnya Sudah banyak dealernya Jadi Sobat KW yang mau beli motor listrik Mulailah berpikir sekarang Karena apa Pertama 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 Anternya panjang Pertama 12.500 per liter Nah Tunggu apa lagi Kalau Ingin cari yang Belum ada suratnya Ini pilihannya 10,8 juta Karena suratnya belum keluar Karena wajahnya cuma 800 suar Dan sampai 1000 tuh ya Atau kalau cari yang Sudah ada plat nomernya Mulai harga di 16 juta sekian Itu ada volta Kemudian sudah ada semu tempur disitu Di 18 juta sekian Nah Sobat KW Sampai disini Review singkat Uwin VT3 Nanti kita akan informasikan Gimana rasanya mengendarai Uwin VT3 Nyaman gak Kecepatan maksimalnya berapa Kemudian torsinya gimana Kecepatannya dengan GPS sama gak Nanti akan kita sampaikan di video berikutnya Jadi Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Di video Vlogger KW tentunya Selamat pagi Selamat beraktifitas Merdeka I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy Udia jubberin' Nae ga sumi teo I'm going 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 crazy Ok, if you're a goddess Yeah